Dengan tekanan geopolitik yang semakin memanas di kawasan timur tengah, Iran benar-benar merealisasikan ancamannya setelah sebelumnya tiga hari berkabung. Garda Revolusi Iran mengonfirmasi serangan ke pangkalan udara gabungan Amerika Serikat dan Irak di Ain al-Assad, Irak Barat pada 8 Januari 2020. Serangan itu merupakan balasan atas kematian pemimpin pasukan Quds sayap eksternal Garda Revolusi Iran, General Qasim Soleimani. Juru bicara Gedung Putih, Stephanie Grissom mengonfirmasi serangan itu dan menyebut Presiden Amerika Donald Trump telah diberi pengarahan dan sedang memantau situasi dengan cermat dan berkonsultasi dengan penasehat keamanan nasional.